PDIP Batau mendeklarasikan Anies Paswedan dan Rano Karno maju di Pilgub Jakarta pada hari ini Senin 26 Agustus Pasalnya Anies dan Rano Karno tak disebut dalam deklarasi yang disampaikan PDIP hari ini Sementara pernyataan Ketua PDIP Megawati Sukarno Putri disorot yang dinilai sebagai indikasi batal menjalankan Anies Rano Karno Dikutip dari tribunews.com muncul berbagai spekulasi terkait batalnya diumumkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta pada hari ini Ada pun spekulasi yang beredar terkait perdebatan internal partai tersebut Dikabarkan sejumlah kader atau anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk menjalankan Anies Ada pula yang menyebut PDIP hanya menunda deklarasi Anies sebagai jagung Jakarta Sementara beredar potret yang memperlihatkan momen Anies sungkem dan minta doa restu kepada ibundanya yakni Alia Rashid Paswedan Anies yang menggunakan kemeja perwarna merah disebut pertolak ke kantor DPP PDIP dari kediamannya pada hari ini Bahkan beredar pula potret yang memperlihatkan Anies Paswedan duduk berdua bersama Rano Karno Namun sebagian pihak kemudian menjadikan pernyataan Megawati dalam pidatonya hari ini Sebagai indikasi batalnya PDIP memajukan Anies Paswedan Dalam pidatonya di hadapan para calon kepala daerah Megawati menyinggung soal dialektika politik di Pilkada 2024 Megawati lalu menyinggung soal calon kepala daerah dari PDIP yang harusnya juga menjadi kader PDIP Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia